Teman-teman sekalian, aksi hari ini kami dari peron rakyat Indonesia untuk West Papua bersama dengan aliansi mahasiswa Papua. Hari ini kami memperingati hari di mana kekerasan terhadap rakyat dan bangsa West Papua terjadi. Pada tanggal 19 Desember 1961, pemerintah Indonesia, rejim Soekarno menyatakan bahwa deklarasi yang terjadi tanggal 1 Desember 1961 adalah deklarasi yang tidak sah dan dianggap sebagai negara boneka Belanda. Tanpa pernah bertanya, tanpa pernah mengkonfirmasi, tanpa pernah melihat langsung bagaimana deklarasi tersebut yang terjadi pada tanggal 1 Desember 1961 Sudah dikumandangkan oleh bangsa West Papua. Mereka sudah mendirikan yang namanya Dewan New General, mereka sudah membuat bendera mereka sendiri, mereka sudah membuat lambang mereka sendiri yaitu Gurung Mambruk. Tapi 18 hari kemudian, 18 hari kemudian terjadi kebijakan yang mengakibatkan operasi militer besar-besaran terhadap bangsa West Papua. Tidak hanya prajurit-prajurit West Papua saja yang meninggal, tapi mereka yang tidak tahu-menahu apakah memang ada Indonesia atau tidak di negeri ini, di pulau jauh, di luar pulau burung, di luar pulau besar, mereka tidak pernah tahu ada Indonesia atau tidak. Mereka banyak diantaranya dibunuhi. Terima kasih. Terima kasih. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Papua, oknumnya adalah TNI Bolri. Betul bukan? TNI Bolri yang dipasang oleh negara ini. Dia memenuhasai kita ke wilayah WD di sana. Mereka cuma datang untuk katanya, bilang mau keamanan. Jaga wilayah Papua, jaga masyarakat Papua, melindungi masyarakat Papua. Terus apa lagi? Mengayomi masyarakat Papua. Itu polisi punya moto. TNI Bolri punya moto. Mengayomi, menjaga, mengkawal, dan apa lagi? Melindungi. Tetapi apa yang mereka buat di West Papua? Itu membunuh. Mereka terjalankan itu dengan baik. Itu abdi-abdi-abdi negara keamanan itu harus tahu Apa yang kalian buat di sana. Mereka! 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 Mereka keamanan! Mereka!